pas gua buka anjt makanan apa aning nih gila Halo semua kali ini gua mau bikin video mengenai perjalanan hidup gua bagaimana gue bisa ada di India sekarang ini tapi sebelum gue lanjut ke ceritanya gue mau nanya dulu sama kalian semua bagaimana jika kalian ditawari kerja di salah satu negara dengan keadaan kalian sangat membutuhkan pekerjaan ini tetapi kalian memiliki masalah yang pertama kalian tidak bisa berbahasa Inggris karena negara yang menawari kalian ini mayoritas harus berbahasa Inggris dan yang kedua kalian bekerja sendiri tidak ada teman, tidak ada kerabat dan yang ketiga kalian tidak tahu karakter dan sifat bos kalian kalian kan berangkat, misalnya berangkat kalian milih untuk berangkat tetapi kalian tidak tahu bagaimana sifat dan bos karakter kalian akhirnya pas kalian sampai berangkat di sana kalian diapa-apain gimana? kalian ngeri juga, betul gak? sekarang gue mau tahu jawaban kalian bagaimana oke, pilihan kalian bagaimana kalian akan berangkat atau enggak jadi jawab di komen ya gue mau tahu jawaban dari kalian sama gak seperti apa yang gue lakuin sekarang oke, tapi sebelum lanjut ke cerita gue mau kasih tahu ke kalian ya gue ini pertama berangkat ke India gue gak bisa bahasa Inggris 0 dan yang kedua gue gak punya teman, kerabat, atau apapun di India ini pertama gue berangkat ke sini dan yang ketiga gue gak tahu sifat dan bos gue teman gue pun yang nawarin kerjaan ke sini itu gak tahu sama sekali oke, kita lanjut ke ceritanya pertama, gue dapat channel di kerjaan India ini ya itu ada salah satu teman gue teman dekat gue itu ngirim pesan ke Instagram yaitu ke Instagram gue dan Instagram pacar gue tapi gue gak pernah baca itu pesan dari teman gue karena jujur gue itu jarang itu main Instagram bukan jarang sih mungkin bisa gue sebut gak pernah gue buka makanya saat teman gue ngirim pesan ke gue gue tuh gak baca gue punya Instagram tapi gak pernah gue main Instagramnya itu nah, akhirnya pacar gue lah ngasih tahu ke gue dia ngomong ini ada selamat nge-chat aku dia nawarin kerja di India di salah satu academy badminton nah, akhirnya setelah itu tiga hari ya tiga hari gue mikirin ini gue ambil apa jangan ambil apa jangan sampai gue ngepusing banget stress gitu ya soalnya kenapa coba pertama, gue ini gak bisa bahasa Inggris dan masa gue harus berangkat ke sana sendiri? enggak bosnya itu gue gak tahu kayak gimana sifat dan karakternya gimana kalau gue ada apa-apain di India kan orang gue sendiri gak ada teman gak ada saudara di India oleh sebab itu gue banyak banget mikir gitu ya tiap hari gue mikir berangkat jangan-berangkat jangan akhirnya nanti hari ketiga karena gue butuh pekerjaan ini ya gue ambil dengan nekat dong gila gak? nekat gue gak tahu gue hidup atau enggak gitu selanjutnya nah, akhirnya gue ambil setelah gue ambil gue buka Instagram gue chat ke temen gue yang namanya Selamat untuk kasih nomor gue ke bos gue akhirnya dalam 2 jam bos gue itu nge-chat Whatsapp ya nge-chat Whatsapp ke gue nah ya isinya segala macem lah tentang salary segala macem bagaimana gue tinggal makan bagaimana itu udah lah semuanya dari situ nah keesokan harinya setelah deal ya bos gue ngirimlah surat kontrak kerja dan itu surat kontrak kerja untuk bikin visa kerja ya setelah itu keesokan harinya lagi gue berangkat ke MBC setelah gue berangkat ke MBC gue itu gak bikin langsung ya gak bikin sendiri gitu jadi gue itu bikinnya lewat jasa setelah lewat jasa itu jadi kan gue udah bawa tuh pelengkapan segala macem gitu ya jadi sebelum gue ke MBC itu gue nyari dulu siapa nih yang tukang yang jasa dari MBC India ini akhirnya gue dateng kan habis gue ngasihin data ke dia dia daftar online segala macem akhirnya gue masuk lah ke MBC nya saat ke MBC saat itu gue itu dipanggil masuk ke dalam ruangan dan kalian tau gak di ruangan itu bukan orang Indonesia tapi orang India yang nanya nanya pake bahasa Inggris enggak gimana gue menjawabkan cuman gak tau ya ada angin apa gitu ya angin apa yang masuk setan Allah yang masuk gitu ke badan gue nah pas gue masuk tegang sih karena memang kan yang nanya itu orang Indonesia orang India gitu nah pas masuk gue gitu dia nanya berapa gajinya supian ya karena kan memang ada batas ya ada batas untuk kerja di salah satu negara itu agar kalian di ACC itu harus dapat gaji berapa jadi ada standarnya setelah itu gue bilang sekian 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 oh akhirnya oke lah di ACC dari situlah gue bisa mendapatkan visa kerja nah setelah itu gue keluar dari MBC yang jasa mengurusi visa gue itu bilang tiga hari atau empat hari paling lama kisahnya akan jadi katanya oke lah habis itu gue pulang dan setelah pulang gue mikir apa ini gue yakin gue yakin nih berangkat ke India anjir dengan gue gak bisa bahasa Inggris di MBC aja saat gue ditanya sama orang India gue jawabnya susah gitu gimana kalau gue di India dengan bahasa-bahasa yang lain aduh akhirnya setelah itu keesohan harinya gue itu nyapin ya barang apa aja yang mau gue bawa ya barang yang mau gue bawa jadi gue beli koper terus juga beli makanan-makanan banyak yang bisa gue bawa untuk gue makan di India karena kan gue gak tau makanan di India ini apa gitu takutnya gak masuk ke gue nah ini nih foto dari koper gue dan makanan-makanan gue yang ada gimana makanan banyak banget kan asal kalian tau kayak reksona kayak cemilan-cemilan yang lain itu tuh ada di India gue bawa-bawa kayak gitu ngeberatin koper gue asem akhirnya setelah gue belanja gitu ya gue jatuh sakit lo tau gak jatuh sakit kenapa jatuh sakit karena pikiran gue mau berangkat ke India gila berangkat sendiri kerja sendiri menemukan orang-orang yang baru yang gak tau bagaimana sifat dan karakernya kalau cuma di Indonesia sih ya gak apa-apa ya di negara lain dengan bahasa yang terbatas gila gue gue sakit sakit parah gue sampai kurus kering nih fotonya pas gue sakit tuh kan parah banget ternyata kalau orang stress kayak gitu ya gila emang udahlah jangan stress-stress sekarang bawa enjoy aja gue stressnya sampai sakit kayak gitu nah itu tuh ciri-ciri sakit karena stress seperti itu badannya cumberk kurus gila parah cuman sakit dua hari dua hari sakit langsung kayak gitu badannya langsung kayak kurus orang penyakitan ayjrit pokoknya nah setelah gue sembuh dari sakit ya gue itu ngechat ke bos gue lagi bahwa gue udah sembuh dari sakit jadi bos gue bisa beliin tiket pesawat jadi gue ngechat ke bos gue nah akhirnya bos gue bales kamu ingin kapan berangkatnya ya dua hari lagi katanya tepatnya itu tanggal 5 April 2019 nah setelah itu tibalah saatnya gue berangkat ke India saat tiba di bandara karena gue itu berangkatnya mepet nah sampai bandara itu gue langsung buruk buruk gitu masuk kan buruk buruk masuk ke bandara coba coba lihat kalian itu tuh sebenarnya mukanya muka stress muka stress jadi muka gue tuh gak kayak gitu tapi itu karena stress muka gue stress memerahat ke India jadi kayak gitu senyum tapi senyumnya itu hati dan badan hati badan otak itu campur aduk gak jelas gitu akhirnya masuk kan gue ngasih itu pasport pasport segala macem ya dan ngasih ke setelah itu masuk ke scan pacar gue masih nemu di luar nah akhirnya gue check in pas check in barang gue kelebihan jadi itu gue pesawat itu cuman cuman bawa untuk barang 20 kg sedangkan barang 27 kg gila gak makasih di menikian pesawat yang cuman 20 kg gimana sih bos gue ini payah kata gue akhirnya gue balik lagi gue keluar gue nomor macar gue ini kelebihan barang nih akhirnya keluar udah untuk kan gue bawa tas ya gue bawa tas rancel gini terus juga bawa koper segala macem koper dua jadi yang satu ini yang satu yang koper yang kecil ini buat gue taruh di kabin pesawat nah akhirnya gue pindah-pindahin itu barang ada yang gue masukin ke tas tas rancel terus gue bawa jeng-jengan lagi jadi jeng-jengan itu kayak tas ya tas kecil ya tas kecil terus juga bawa koper gitu nah akhirnya dipindahin semua yang barang-barang yang mau gue masukin ke bagasi akhirnya pas lah hingga pas 20 kilo pokoknya nah akhirnya dari situ gue masuk dan situlah terakhir gue ketemu pacar gue secara langsung pas gue mau berangkat ke India nah setelah itu gue bilang udah aku berangkat dulu ya hati-hati akhirnya gue berangkat gue masuk dan setelah itu check in udah berjalan lancar semuanya dan tiba lah saatnya gue di ruang tunggu nah pas di ruang tunggu itu gue fit call sama pacar gue gue fit call sama bapak gue juga nah itulah foto fit call gue nah setelah itu udah fit call gue nunggu akhirnya tiba lah saatnya pesawat gue untuk siap berangkat terdengar panggilan anjri akhirnya gue berangkat gue naik pesawat dengan hati bunda gulana gak jelas gitu kan tapi pas masuk pesawat jadi masih banyak orang Indonesia jadi gue masih gak terlalu tegang masih ada yang lebih tegang dari itu gila tiba lah gue naik pesawat gue liat duduk masih di samping masih banyak orang di Indonesia karena kan memang ini tujuannya masih ke Kuala Lumpur jadi transit lah ke Kuala Lumpur nah sepanjang jalan itu ya gue tidur aja sih ya juga terkadang bangun ngobrol dengan orang-orang Indonesia mau kemana tujuannya segala macem akhirnya tibalah di Malaysia di Kuala Lumpur jadi pas gue tiba di Kuala Lumpur itu gue harus naik pesawat langsung gitu jadi gak bisa sempat makan dulu kurut gue itu udah laparnya minta ampun nah dari turun pesawat itu gue dengan keadaan sangat lapar gue harus naik pesawat lagi dan tiba lah asetnya gue masuk pesawat pas gue masuk pesawat gue melihat Pramugari Pramugari itu bukan orang Indonesia tetapi orang India kata gue gimana ini udah dari jauh udah ngeliat itu orang India pesawat gue mau ngomong apa ini akhirnya gue masuk pelan-pelan lebih tegang lagi ces gue masuk belok kanan anjir udah kagak ada namanya orang Indonesia gila kata gue stress gue anjir gimana nih kalau orang-orang nanyaan sama gue pas gue masuk itu orang India itu paling ngeliatin gue semua gitu kan orang-orang yang ngeliatin gue semua pikiran gue anjir ini pasti orang-orang nyalain gue nih gara-gara gue lama ini soalnya gak terbang terbang aduh pokoknya camur-anum dah otak gue waktu itu parah nah cibalah saatnya gue nyampe di kursi gue jadi kursi itu 3-3-3 gue dapet kursi yang ada di tengah-tengah nah gue duduk dan di samping gue ini orang India 2 orang dari situ gue tambah tegang ajit ini gimana nih kalau orang India ini nanya sama gue akhirnya gue keluarin headset gue gue blek gue simpan aja headset gue di telinga udah kagak gue ngelepas-lepas dari berangkat sampai nyampe di India gak gue lepas biar mereka gak ngajak ngobrol 6 jam bayangin 6 jam gue pake headset di sepanjang jalan gak gue lepas-lepas karena gue takut nah dari situ gue tidur gue kan pake kupluk yang pake kupluk gue tutup aja nah gitu biar orang-orang gak ngajak ngobrol ke gue gitu maksudnya nah setelah itu tiba lah saatnya pas banget perut gue kan lapar banget ya setelah 2 jam di atas gue itu dapet makanan pas dateng kan makanannya gue ambil kan dengan keadaan gue pake headset dong supaya gak ada yang ngobrol gue ambil makanannya bentuk makannya masih kotak ya di box gitu ya di box terus ditutup aluminium pasti namanya aluminium lah kalau ngomongnya nah gue simpen lah di meja pas gue buka anjir makanan apaan ini gila gue itu masih lihat ya gue masih inget itu ada pariah ya masa di pesawat gue dikasih pariah gila gak ayam kek daging kek apa ini pariah sayuran sama gak jelas di pesawat dong gila terus ada ada nasinya sih nasinya gitu ya tapi nasi itu panjang-panjang akhirnya gue makan kan gue coba gue makan pertama gue makan nasinya dulu aja nasinya terus gue campurin pakai sayurnya itu gue gak tau nama sayurnya apa ya gue makan anjir keneng banget kata pertama kali gue makan makanan yang dia gak gak ada masuk-masuk yang di kulit gue itu keadaan lapar lagi keadaan lapar pun udah kayak gitu udah kagak masuk di mulut gue gimana kalau gue keadaan kenyang setelah itu kan gue makan aja karena gue lapar banget ya gue makan aja nasinya aja tapi yang gue makan kagak gue makan sayurnya tapi kagak enak banget nah akhirnya sudah itu gue habis ya tutup aja sama gue dan itulah pertama kali gue namanya makan makanan India jadi sepanjang penjalanan itu gue 6 jam ya gue tidur aja gitu terus kadang gue sambil nonton gitu walaupun gak ngerti ya gue sok-sok ngerti aja gue nyalain aja tuh video depan di depan apa muka gue gue nyalain aja sok-sok ngerti sambil nonton nah tiba lah saatnya gue sampai di New Delhi India 6 April 2019 disitulah gue baru pertama kali menginjak namanya negara India anjir nah setelah itu gue tuh harus cari wifi supaya gue bisa menghubungi bos gue kalau gue udah sampe nah akhirnya gue dapet wifi lu tau gak wifi-nya harus pake nomor India untuk dapetin OTP gimana kagal bisa lah gue mau dapetin nomor OTP yang gue aja ngapain nomor India anjir gue ngomongin bos gue kayak gimana ini gue udah baru pertama kali dateng ke India gue sih dulu pernah gitu ke luar negeri ke Singapur tapi nih India udah beda terus gue dateng sendiri ke Singapur gue udah dateng berdua ini sendiri dengan keadaan gue membutuhkan sangat membutuhkan wifi dan saat gue dapet wifi wifi spake nomor India kan banyak tuh ya di India itu ya wifi-nya pas gue dapet wifi-nya banyak iya gak lalu pala di kunci semua kacrit kata gue akhirnya gue kan muter terus itu di dalam bandara itu gue muter-muter tuh buat cari wifi gak dapet sama sekali akhirnya gue keluar gue di bandara itu muter satu jam satu jam gue muter gue cari wifi akhirnya gue keluar dari bandara dan muter lagi di situ kagak dapet juga gila gue setengah jam tuh muter akhirnya gue udah bingung capek kaki gue kegel ya kegel ya akhirnya gue duduk aja tuh gue duduk di depan bandara di pintu keluar kekuar bandara gue duduk di atas cover gue anjir gimana ini gue harus tumpuin bos gue gitu gue udah sampai anjir nih bos gue ada disini gak mau pikiran gue ada cerba aduk anjir bagikan hidup segan mati tak mau asem kata gue jadi gue itu nunggu itu hampir satu jam jadi gue di bandara itu 2 jam setengah gue nunggu sama gue muter-muter cari wifi pokoknya total 2 jam setengah gue disitu dan gak tau ya ada nama yang dalam diri gue gue memberanikan diri untuk meminta tolong sama orang India dong jadi gue tuh gak mau minta tolong pertama itu gara-gara gue gak bisa bahasa Inggris gue tuh gak tau mau ngomongnya gimana sedangkan Google Translate gue kagak ada karena kan sinyalnya gak ada makanya kagak akhir anjir kata gue dan akhirnya gue memberanikan diri untuk nanya ke salah satu ya orang India untuk menghubungi bos gue terus gue dateng kan ke salah satu orang India itu dan kalian tau orang India itu gak bisa bahasa Inggris anjir gimana coba gila gue stress banget akhirnya gue nyari lagi dengan usaha dapet lagi gak bisa bahasa Inggris juga karena yang gue cari itu yang driver-driver yang tukang jemput yang bawa-bawa nama gitu yang bawa nama gini jadi orang India itu memang pernah jajah Inggris tapi gak semuanya bisa bahasa Inggris jadi gue dapet lah salah satu orang India disitu dia pun gak bisa bahasa Inggris gitu cuman bisa sedikitnya dan akhirnya gak tolong sama dia nah akhirnya dia telepon telepon tuh telepon bos gue akhirnya telepon dia angkat dan bos gue memang udah menunggu dari 3 jam yang lalu anjir hati gue langsung tenang tenang nih hati gue walaupun masih dadir 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 lakukannya jelang setelah setelah ditelepon ya 10 menit bos gue itu dateng karena dia bos gue nunggu di pintu yang sana yang jauh jadi pintu di airpot itu ya itu tuh banyak pintu keluarnya itu kalau gak salah gue di G apa gitu pintunya itu nah bos gue tuh di B apa gitu gue gak tau banyak pintu keluarnya itu setelah itu bos gue kan dateng ya dan yang ngedatengin gue itu bukan bos gue tapi konakan bos gue 2 orang jadi yang jemput gue itu bertiga bos gue dan konakan bos gue setelah itu gue berangkat ke mobilnya naik mobilnya dan yang paling tegang lagi gue disuruh duduk di depan dong gila jadi gue tuh sulit gitu ngejelasinnya dulu tuh bahasa inggris gue tuh gimana gitu ya terus gue duduk di depan akhirnya jalan di sepanjang jalan itu bos gue nanya terus sama dia gimana gue mau jawab dong anjrit tibalah saatnya terus gue nanya langsung gue pentalin gue patahin sir i'm sorry i don't understand speaking english anjir bos gue ketawa dong ngakak yang bikin ngakaknya itu mungkin ya kalau dalam pemikiran gue jadi selama dia tadi ngomong itu gue tuh gak paham jadi memang bener gak paham gila bos gue dia ketawa ngakak bos gue itu nah ada lagi yang kelahan bener-bener gue itu bego bahasa inggrisnya pas gue berangkat bos gue itu nanya di jalan nanya di jalan ke gue gigi are you angry? terus gue jawab yes 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 i'm angry gue bilangnya itu angry bukan hungry nah bos gue ini kaget why you angry? terus gue oh terus gue bilang no 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 i'm wrong terus gue bilang lagi gue tuh ngomong lagi kalau gue itu lapar gitu gue i'm hungry not angry i'm wrong when you say to you gue bilang gitu lah pokoknya lah pokoknya kayak gitu lah gue bahasanya susah juga gue pusing setelah itu kan ini bos gue tuh ketawa ngakak setelah gue ngomong kayak gitu habis itu kan karena gue bilang gue lapar ya akhirnya berhentilah di salah satu makanan di pinggir jalan saat makan di pinggir jalan gue tuh gak tau makanan itu apa ya jadi yang dibeli sama dia itu di pinggir jalan yaitu adalah capati gue dulu gak tau tapi sekarang tapi capati bentuknya bulet tipis jadi gue dikasih tiga ditambah lagi satunya ada sayuran sayuran namanya dari asli India gue gak tau nama sayurannya apa dan gue rasain dan gue rasain kumpit penderitaan gue sumpah pertama kali gue dateng ke India itu bener-bener pahitnya minta ampun udah di pesawat gue keadaan lapar terus dapet makanan kayak gitu dia masih di pesawat makanan pariah gila gak nah abis itu gue di bandara gue gak dapet wifi buat umi bos gue abis itu gue di bandara juga gue udah nunggu berjam-jam ya gak abis itu pas udah ketemu bos gue gue dapet makanannya kayak begitu matri udah ada kelar hidup gue ini gimana gue di India di hidup aduh udah stress banget setelah itu gue makan aja lah karena gue ngerasa gak enak depannya bos gue ya gue makan aja sampe abis dan tibalah saatnya ya bos gue nanya apakah kamu suka makan itu gue jawab aja yes 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 tapi keadaannya itu gak seperti itu keadaannya gue gak suka banget anjir perut gue ada kayak apa tau lah pengen campur aduk gimana sih rasanya makan makanan yang gak pernah lu makan dan rasanya itu jadi rasanya itu gimana ya sayurnya itu pokoknya aneh lah gak bisa gue bayangin lah pokoknya bukan gak bisa gue bayangin gak mau gue bayangin lagi lah itu makanan India jadi setelah itu gue makan gue habisin lah akhirnya gue jalan lagi ke rumah bos gue setelah itu jalan cuman gitu aja diem gitu kadang dia ngajak ngobrol cuman gue jawab sebisa gue gitu gue jawabnya waktu itu akhirnya saatnya tiba di rumah bos gue nah pas tiba di rumah bos gue ini pacar gue itu nge-chat ke bos gue jadi bos gue itu baru baca tapi sebenernya chatnya udah dari kapan tau tapi bos gue itu baru baca terus ngasih tau ke gue you know this girl oh ya this is my girlfriend bilang kayak gitu akhirnya oh can you call her oh yes gue ambil hp nya gue pinjem hp dia kan gue pinjem gue cuman ngirim videonya aja nih gue cuman ngomong bi aku udah sampe nih di rumah Sunny gitu sambil gue nunjukin ke bos gue Sunny bi aku udah sama Sunny itulah cerita gue pertama kali gue sampe di India di rumah bos gue yang tegangnya Aung Jubila Mindali parah jadi gue mau bakal cerita cukup sampe sini gue bakal lanjutin cerita gue selanjutnya di India di part 2 ok bye 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 on bu u i i i selamat menikmati